Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih? Pastinya semua sehat selalu ya Ketemu lagi sama aku Mbak Galuh Dan aku Mbak Ais Di Ibadah Sekolah Minggu GKJ Pondok Gede Nah adik-adik Walaupun kita belum bisa sekolah minggu bersama secara langsung Tapi kita harus tetap semangat dan suka cita Adik-adik kita bangkit berdiri yuk Mbak Galuh mau ajak pemanasan nih Hah? Ngapain tuh Mbak? Oke kita mau pemanasan Mbak Ais Kita mau melancat 3 kali Sambil mengatakan Haleluya Yuk bareng-bareng Mbak Ais Satu, dua, tiga Haleluya 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 Oh indah Indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesus ku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesus ku Sekali lagi ya Kasih Yesus ku Kasih Yesus indah Kasih Yesus indah-indah Oh indah Kasih Yesus indah-indah Oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesus ku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesus ku Adik-adik semua masih tetap semangat kan Untuk menguji Tuhan Nah masih dalam bangkit berdiri Kita mau menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu Sungai Sukacitamu Melihindahku Oh Yesus 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 Anggur Sukacitamu Melihindah dalamku Ku menari dan bersuka Puji-mu di setiap waktu Sebab sungai Sukacitamu Ada dalamku Mengalir Mengalir bersamamu Bersuka di dalamku Melihindah di luar Tuhan dalam kegerakanku Melihindah di luar Tuhan Dia langsung kacitamu Selalu hanya Tuhan yang membuat suka Kitaku penuh Sungai Sukacitamu Sungai Sukacitamu Mengalir dalamku Oh Yesus 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 Anggur Sukacitamu Mengalir dalamku Memalir dalamku Memalir bersama-mu Bersuka di dalamku Mengalir imut Tuhan Mengalir imut Tuhan Dalam kedampanku Bawanya imut Tuhan, Ia yang suka cita-Mu Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita-Mu penuh Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita-Mu penuh Silahkan aduk adik-adik Oke, sekarang kita akan mengawali ibadah kita dengan doa Yang akan dibawakan oleh salah satu teman kita Mari teman-teman kita berdoa Bapak yang ada di surga Terima kasih atas penyertaanmu kepada kami semua Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu Dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Sekarang kita mau mendengarkan cerita Tapi mari kita siapkan telinga Hati dan pikiran kita Untuk mendengarkan cerita hari ini Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan Kudengar Firman Tuhan Kudengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subuh dan berbulah lewat Firman Tuhan Kudengar Firman Tuhan Kudengar Ku ingin bertumbuh subuh dan berbulah lewat Firman Tuhan Kudengar Firman Tuhan Kudengar Ku ingin bertumbuh subuh dan berbulah lewat Firman Tuhan Kudengar Selamat pagi Bapak yang di surga Pada hari ini kami akan mendengar firmanmu Biarkan firmanmu menjadi pelita bagiku dan bagi semua orang yang percaya Berkati hambamu yang akan menyampaikan Dalam nama Am Yesus kami berdoa Amin Yaudah aku bosen nih Kan udah 2 tahun nih kita jarang menjalan-jalan Pagi sampai malam kita di rumah terus Ya kan kita mengalami konfusion 11 Yaudah deh kita tidak bisa melakukan kegiatan di luar rumah Aku bener-bener bosen nih kita jalan yuk Aku juga bosen sih tapi kita juga mau jalan kemana Iya kemana ya Kita bilang ke mama mau kemana Aduh kita kemana nih tuh deh Sabar Nina aku lagi mikir nih Ikut aku yuk Eh Dira kamu mau kemana Ibu Dira dari kampung mana ya Dus itu oleh-oleh ya Ini loh aku memantar baju layak pakai untuk Rizki Namanya Rizki kenapa Semalam kan hujan deras lumayan lama Nah rumahnya Rizki kebanjiran Nah jadi ini aku memantar baju layak pakai untuk Rizki Karena baju-bajunya tidak ada yang bisa dipakai Eh 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 Dira perginya nanti saja aku juga mau membutuhkan barang-barang untuk diberikan ke Rizki Udah kan kita mau jalan-jalan sore Kok malah mau pilih-pilih baju untuk Rizki sih Jalan-jalan sorenya lain waktu saja Sekarang aku mau membutuhkan barang-barang untuk diberikan ke Rizki Enggak aku gak mau ngasih barang apapun Nina kita kan harus menanggara-ngara yang sedang mengalami kesusahan Enggak sekali enggak ya enggak Lagian kalau aku ngasih sesuatu terus apa yang akan aku terima He 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 Ada apa ini Suara kalian membahana sampai ujung gang loh Lihatannya kalian bertengkar ya Ini loh mah Jadi kan aku sama Dede posen di rumah Covid-19 juga udah berlalu Jadi kita bisa jalan-jalan sore Eh Dira malah batalkan rencana jalan untuk makan jajanan di taman Oh kok Dira kenapa sih Kok kamu membatalkan rencana Nina dan Dede untuk JJS Gila enggak 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 terus sih Jadi semalam enggak mencari Rizki ke banjiran Nah baju-bajunya tidak ada yang bisa dipakai lagi Jadi aku mengajak Nina dan Dede untuk mengalami Rizki Nah Dede sih mau membagi pakaiannya Tapi Nina tidak mau berbagi Aduh Kasian Rizki dan keluarganya Oh itu kemarin Tante denger diberita Kalau kondok gede permai itu banjirnya sampai 1 meter loh Rizki rumahnya disana kan Dira Iya Tante Sekarang mereka juga tidak memilih kemakan Nah Nina Kenapa kamu tidak mau membantu teman yang membutuhkan pertolongan Itu kan bukan urusanku Karena aku enggak mau kehilangan barang yang aku punya Nina Kok kamu gitu sih Enggak baik kayak gitu Nina Nina Dira dan Dede Tante punya pertanyaan nih Kalian jawab ya Siap jawab pertanyaan Siap Oke Perhatikan ya Siapa aku Aku Adalah Seorang pria Ketika aku dekat ke kota Daksin Tiba-tiba Ada cahaya dari langit Menyelubungi aku Lalu aku rebah ke tanah Lalu ada suara Mengapa kamu menganiaya aku Sebelum aku percaya pada Yesus Namaku berawal huruf S Tetapi setelah aku percaya pada Tuhan Yesus Namanya diganti dan berawal dengan huruf P Aku suka melayani menceritakan tentang kebenaran kemana-mana Siapa yuk Siapa yuk Siapa Itu tuh Etrus Paulus 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 itu Kan tadi ya Dia belum percaya sama Tuhan Yesus Dia mengejar-ngejar dengan niaya orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus Lalu dia bertobat Dia bertobat Dia bersemangat sekali melayani Menceritakan firman Tuhan ke Ephesus Gokorintus ke Galatia Nah dia itu suatu hari pergi ke Teruas Lalu Allah memberi Paulus penglihatan Dari Teruas itu ada orang berdiri Terus bersuruh-suruh pada Paulus 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 Datanglah kemari Ke Mekadonia Tolong kami Lalu Paulus dan teman-temannya langsung berangkat ke Mekadonia Ya Paulus tidak menunda-nunda waktu lagi Dia segera berangkat ke sana Mendatangi orang yang membutuhkan pertolongan Paulus juga tidak membeda-bedakan orang Karena semua orang itu kan ciptaan Tuhan ya Jadi siapapun juga harus mendapat pertolongan yang sama Nah mau tau gak kelanjutannya? Nah Paulus itu lalu menolong orang yang tadi berseru bayang teriak-teriak itu Setelah itu pada hari Sabah Paulus menceritakan tentang kebenaran Tentang keselamatan pada orang-orang di rumah ibadah Orang Yahudi Namanya apa ayo siapa tau? Ayo Dira atau enggak? Ayo Dira Enggak tau Namanya Sinagoge Ada seorang perempuan Dia yang perhatiin Terus namanya Lydia Siapa namanya? Lydia Dia itu jualan kain berwarna ungu Dari kota Tiatiran Lalu dia bisa isi rumahnya Dan dibaptis oleh Paulus Setelah itu Paulus ditawarkan untuk menginap di rumah Lydia Wow Jadi dia memberi tumpangan rumahnya sama saja Dia membangun Paulus untuk beristirahat di rumahnya Setelah memberitakan kabar baik dari pagi hingga malam Ya benar Dira Mama jadi ingat nih ada ayat di Alkitab Yang berbicara tentang bertolong-tolongan Kalian pernah denger enggak? Dari Bentar ya Galatia 6 ayat 2 Mama baca ya Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Itu artinya Paulus dan Lydia Sudah melakukan firman Tuhan ini Mereka mau menolong orang lain tanpa membeda-bedakan Kalau kita menolong orang Itu menyenangkan hati Tuhan loh Berarti kita melakukan firman Tuhan Nih misalnya nih Dira Kalau ada teman yang jatuh Apa sih yang Dira lakukan? Ditolong Diabati lukannya Wah beneran nih Ditolong Wah Dira hebat Nah Nina Kalau ada orang nih Mau nyebrang Nanti takut ditabrak mobil Apa yang Nina lakukan? Bentuin orangnya nyebrang Bisa sampai disebrang? Nah Duda Kalau ada teman yang gak bawa bekel Dia lapar Apa yang Duda lakukan? Dibagi makanan Semuanya dibagi? Ya Jadi? Ya Jadi Duda dapet setengah Temannya juga setengah ya? Ya Wah Duda, Nina, Dira hebat Itu namanya Kalian sudah melakukan firman Tuhan Seperti Rizky yang membutuhkan makanan dan pakaian karena dia kepanjiran Ya Ya Seperti Rizky Ma Aku mau menolong Rizky Bersama Duda boleh kan ma? Ya Pasti boleh dong Itu berarti kalian sudah melakukan firman Tuhan Melakukan apa yang dikatakan di Alkitab Terus Nina gimana? Mau menolong juga gak? Iya ma Aku mau menyenangkan teman Yesus Aku juga mau memberikan buku-buku dan juga laku Rizky Wah itu namanya Dira, Nina, dan Duda Anak-anak yang hebat Jempol Mau memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tanpa membeda-bedakan Wah keren banget ya anak-anak mama Yuk kita baca sama-sama ayat Alkitabnya Dari Galatian 6 ayat 2 Siap ma Siap Aku juga siap ma Oke kita baca sama-sama ya Iya Satu, dua, tiga Galatian 6 ayat 2 Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Nah Dira, Duda, dan Nina Kalau baru saja menolong orang Kita gak boleh sombong ya Gak cerita-cerita ke orang-orang bahwa aku habis nolong Tapi kita diem Tidak usah menceritakan apa yang kita lakukan ke semua orang Oke tante Good Hebat loh Nina Yuk Sekarang kita beres-bereskan barang-barang yang akan kita berikan kepada Rizky Kita berikan yang terbaik ya Ayo, ayo, ayo Tapi kalau kita sudah selesai beres-beres, kita jalan-jalan sore ya ma Nah gimana nanti nih Kan kita akan beres-beres Terus barangnya akan di packing Terus kita anterin langsung perma Rizky Terus YJS deh Hmm, nanti tante traktir deh Boleh gak mbak? Nah, pasti boleh dong Aku juga di traktir kan? Iyalah Ayo anak-anak yuk kita cepat beres-beres Ayo, ayo kita pergi yuk Beres-beres Terima kasih telah menonton! Nah, tadi kita telah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan Yang diperankan oleh teman-teman kita Aktingnya keren banget ya mbak Ais Wah, keren banget mbak Dan ceritanya juga seru lagi Seru banget Nah, dari cerita tadi kita diajarkan untuk tetap saling tolong menolong Karena Tuhan Yesus senang jika kita saling tolong menolong Wah mbak Ais, mulai sekarang aku mau tolong menolong ah Aku juga Yuk, mulai hari ini kita belajar untuk selalu tolong menolong dan membantu Ayah, ibu, kakak, adik, atau teman-teman kita yang sedang membutuhkan bantuan Untuk merespon ceritahan ini, kita akan menyanyikan lagu Peduli Itu Tanda Kasih Coba lihat disana, ada apa ya? Ada teman yang butuh Coba lihat disana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong Ayo jalan teman-teman Tuhan Yesus bersamamu Sayangi teman siapapun dia Peduli Itu Tanda Kasih Peduli Itu Tanda Kasih Coba lihat disana, ada apa ya? Ada teman yang butuh Coba lihat disana, ada apa ya? Ada teman yang butuh Ditolong Ditolong Ayo jalan teman-teman Tuhan Yesus bersamamu Sayangi teman siapapun dia Peduli Itu Tanda Kasih Peduli Itu Tanda Kasih Nah adik-adik, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan Persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop Nanti amplopnya bisa diketipin ke mama atau ke papa Sekarang untuk mengiringi persembahan ini Kita mau menyanyikan lagu Bawa Persembahan Bawa Persembahan Dalam rumah Tuhan Dengan bela hatimu Jangan lajamu Bawa persembahanmu Bawa dengan suka Bawa persembahanmu Tanda suka cintamu Bawa persembahanmu Ucaplah syukur Bawa persembahanmu Dengan rumah Tuhan Dengan rela hatimu Jangan lajamu Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Tanda suka cintamu Bawa persembahanmu Ucaplah syukur Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Yang kita bisa menggunakan Alkitab Melayu Tuhan yang terbaik, amin Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai Yuk, mulai sekarang kita lebih peduli kepada teman-teman kita Papa, Mama, Kakak, dan Adik yang sedang membutuhkan bantuan Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkan Aku Diberkati sepanjang hidupku Diberkati Bila bangun pagi hari yang berganti malam Aku Diberkati Aku Diberkati sepanjang hidupku Diberkati Bila bangun pagi hari yang berganti malam Aku Diberkati Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kamu udah ibadah Bukatinya Kami semua Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton!